Saudara tim kuasa hukum tersangka perusahaan kantor Arema FC mengajukan penangguhan penahanan ke Mapolresta, Malangkota. Keluarga para tersangka dan tim kuasa hukum menjadi penjamin dalam pengajuan penanggungan penahanan sejak pekan lalu. Tim kuasa hukum juga berharap ada upaya mediasi bersama pihak manajemen Arema FC. Sebelumnya saudara ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa di kantor manajemen Arema FC beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh antara masa Arek Malang dan petugas keamanan kantor Arema FC hingga terjadi perusahaan toko yang menjual atribut resmi Arema FC. Penangguhan penahanan sudah kita lakukan, sudah ada satu minggu yang lalu kita sudah mengajukan dan penjaminnya juga kita dan pihak keluarga. Dan sampai detik ini pihak polrest masih belum memberikan jawaban terhadap penangguhan penahanan. Setelah minggu ini sudah ada jawaban. Mudah-mudahan saya mengharap saya sebagai koordinator tim lawyer bersama dengan Habib Ahmad ini supaya secepatnya juga pihak manajemen memahami, mengerti teluhan daripada supporter Arema. Bagaimana?